Intro Hai guys balik lagi di youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai Aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih Di channel aku Salam kenal dulu ya Aku Clara Jadi hari ini aku bakal nyeritain satu film yang ngeri banget nih guys Judulnya Battle Royale Film ini rilisnya udah lama banget dari tahun 2000 Waduh tahun segitu kalian udah pada lahir atau belum nih? Guys siapa nih yang suka main PUBG atau App-App? Coba komen dulu dong Karena film ini bakal nyeritain permainan kematian Yang dibuat khusus untuk murid-murid nakal Mereka bakal dipaksa buat main kayak PUBG atau App-App gitu guys Tapi di dunia nyata Ini ngeri banget sih guys Karena bakal cuma ada satu pemenang yang bisa tetep hidup Oh iya aku juga baru upload film Korea Tentang teror kematian di sekolah juga Seru banget filmnya Aku bakal taro linknya di bawah ya Nanti abis tonton yang ini kalian tonton yang itu juga ya Oke deh gak usah lama-lama lagi Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Eh tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys Bentar aja buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku Dan biar aku lebih semangat juga kontennya Jadi ceritanya nih ya guys Ada sekumpulan murid SMP yang mau pergi karya wisata Anehnya di jalanan ada banyak mobil tentara Sampai tiba-tiba pas bis mereka masuk terowongan Semua orang mendadak pingsan Jadi mereka kayak dikasih gas obat bius gitu Biar pada tidur Dan pas ada yang kebangun nih Langsung dibikin gak sadarkan diri lagi dong Bangun-bangun mereka semua udah ada di sebuah tempat Yang gak tau nih ya dimana Udah gitu masing-masing murid Udah dipakein kayak kalung gitu di leher Gak bisa dilepas Awalnya para murid ini panik dan bingung kan Sebenernya ini ada apaan sih? Sampai tiba-tiba guru mereka muncul dan ngejelasin Ini parah banget sih Jadi murid-murid ini katanya kepilih Buat jadi peserta battle royale Ini tuh permainan kematian buat murid-murid yang nakal Katanya mereka harus saling bunuh-bunuhan gitu guys Sampai nantinya cuma tersisa satu orang pemenang doang Kayak game PUBG atau FF gitu kan Tapi ini di dunia nyata Dan mereka ini sekarang lagi ada di pulau terpencil Yang gak ada penghuninya Eh pas lagi dijelasin malah ada satu murid yang berisik kan nih Dan ternyata ini bener-bener serius ya Murid itu langsung dihabisi Semua murid yang ada disitu langsung panik dong Situasinya bener-bener kacau Apalagi tentara-tentara yang ada disitu langsung luarin tembakan Dan nyuruh mereka semua tenang Setelahnya aturan permainannya lanjut dijelasin Jadi selain mereka semua harus saling bunuh-bunuhan Katanya setiap jam 6 dan jam 12 Murid-murid ini juga harus fokus ngedenger pengumuman Karena bakal diumumin red zone atau area yang harus dihindari Kalau nanti sampai batas waktu mereka masih ada di area itu Kalung yang mereka pakai bakal langsung meledap Lagi penjelasan ada lagi kan nih Satu murid cowok yang ribut pengen pergi dari situ Si pak guru langsung praktek dong nih ya Nekan remote Dan kalung cowok itu langsung meledak Jadi ini permainannya bener-bener serius ya guys Mereka harus ngelakuin battle royale ini Sampai cuma tersisa satu pemenang Dan gak bisa diem aja ya Karena kalau dalam 3 hari gak tersisa satu orang Sama aja mereka semua bakal dibikin meledak Nah para murid ini dikasih waktu untuk berpencar dulu kan Mereka juga dibekalin tas perlengkapan Isinya ada roti, minuman, kompas, peta, senter Sama ada satu alat perlindungan Tapi tiap murid dapetnya random Kalau beruntung sih bisa dapet tembakan Yaudah nih totalnya masih ada 40 murid yang harus saling serang Permainannya dimulai guys Cowok yang namanya Suya ini baru juga keluar kan Eh di depannya udah ada murid cewek yang tewas di panah dong Jadi murid-murid disitu udah mulai saling serang Suya ngeliat sahabatnya nih cewek yang namanya Noriko Mereka langsung lari kabur kan Setelah agak jauh dua orang ini berhasil nemuin tempat yang aman Mereka ngecek tas perlengkapannya kan Eh si Suya cuma dapet tutup panci Dan Noriko cuma dapet teropong Ya kagak guna Noriko ternyata terluka guys Disitu Suya janji bakal terus ngelindungin Noriko Mereka ternyata sebenernya saling suka gitu Tapi sama-sama gak berani jujur Oh iya selama permainan semua murid dipantau lewat komputer Jadi kalau ada yang berani macem-macem bakal langsung ketahuan Disilain ada lima murid yang ceritanya mau sok jagoan kan nih Mereka udah ngepung satu murid yang namanya Kiriyama Si Kiriyama malah cuma punya kipas kertas doang guys Kagak guna Eh tapi ternyata si Kiriyama ini jago Dia berhasil ngerebut tembakan dan ngelahin lima orang itu Abis itu semua senjatanya bisa diambil Ada tembakan, granat Di tempat lain ada juga nih guys Satu murid cantik tapi tegal juga menghabisi murid yang lain Cuma dalam semalam aja murid yang awalnya ada 40an Cuma tinggal 28 orang lagi Lanjut ya keesokan harinya si pak guru mulai ngumumin red zone Atau area-area yang harus dihindari kan Pokoknya dalam waktu 6 jam mereka harus keluar dari area itu Suya dan Noriko kebetulan ada di red zone Jadi mereka harus jalan ke tempat aman kan Eh mereka ketemu sama satu murid yang bawa kapak Suya ngajakin kerja sama aja kan Jangan saling bunuh Cowok yang bawa kapak ini tapi gak mau Dia tetep nyerang Dan walaupun Suya cuma dapet tutup panci Ternyata dia beruntung guys bisa selamat Masalahnya ada lagi dong nih murid kacamata yang mau nyerang Eh tiba-tiba muncul satu murid cowok lain nih yang bawa shotgun Namanya Kawada Dia langsung menghabisi si kacamata dan ngambil pistolnya Abis itu Kawada juga niatnya mau ngerebut perlengkapan Noriko dan Suya kan Eh pas liat cuma teropong dan panci gak guna ya gak jadi Nah tiba-tiba dari arah bukit ada dua murid cewek yang teriak-teriak kan Mereka ngajakin kerja sama aja Damai jangan saling bunuh Lah teriakan mereka malah mancing Kiriyama yang kejam Dan dua murid cewek itu langsung dihabisi Suya mau nyusul kesana tapi dicegah sama Kawada Kawada ngingetin Suya dan Noriko sebaiknya cepet berlindung Karena mereka kan gak punya senjata tuh Kalau berhadapan sama Kiriyama ya mereka gak akan selamat Di tempat lain murid cantik yang jago tadi lagi istirahat kan Dia disamperin sama murid cewek lain yang ternyata mau nyerang Nah tapi si cantik kan jago tuh ya Murid yang nantangin itu bisa langsung dikalahin dengan mudah Balik lagi nih ya ke kondisi Noriko dan Suya Di tengah perjalanan Noriko yang tadi terluka tiba-tiba pingsan Ternyata dia udah demam tinggi Suya langsung gercep ngebawa Noriko ke sebuah klinik tua Dan ternyata ada Kawada lagi sembunyi disitu Si Kawada tapi ternyata baik guys Dia bantu ngobati Noriko yang kondisinya udah lemah Di sisi lain ada satu cowok yang dapet alat pelacak Dia jadi bisa ngelacak keberadaan gengnya yang udah pasti mau diajak kerjasama kan Cowok-cowok ini nih Mereka lagi ngangkat-ngangkat generator Ternyata mereka nemu komputer dan bisa dinyalain Cowok-cowok ini lagi nyusun rencana Mereka pengen selamat dari permainan ini Mereka juga sadar kalau di kalung itu tuh ada alat penyadapnya Jadi lokasi dan apa yang mereka omongin tuh bisa dipantaukan Makanya biar aman mereka tuh nyusun rencananya lewat ketikan komputer Dan kalau ngomong juga kalungnya disumpel dulu pake tisu biar gak kedengeran Di tempat lain ada satu cewek nih ya yang dikejar-kejar sama cowok Lagi di situasi kayak gini cowok itu malah nyatain cinta Udah gitu ngancem dong harus diterima Kalau enggak katanya cewek itu bakal dihabisi Si cewek kan gak suka Jadi dia ngelawan dan akhirnya cowok itu yang tewas Sialnya gak lama cewek baju kuning ini malah ketemu sama si murid cantik yang kejam Sebenernya dia berhasil kabur Tapi dia tuh sempet kena tembak Dan pas banget dia tuh ketemu sama cowok yang selama ini dia suka Sayangnya kondisi cewek itu udah terlalu lemah guys Dia akhirnya meninggal Nah balik lagi nih ya Di klinik tua si Noriko yang tadi pingsan udah sadar Dan kondisi tubuhnya juga mulai membaik Disitu kawada cerita Ternyata 3 tahun lalu dia tuh udah pernah guys ikut battle royale Dan dia menang Jadi dulu dia tuh berjuang sampai akhir ngelindungin pacarnya Sayangnya gagal Karena yang bisa lolos dari permainan itu cuma satu orang aja kan Udah berhasil menang eh sialnya kawada malah dikirim ke pulau itu lagi Kawada juga bilang sebenernya dia tuh tau jalan keluar dari permainan ini Nah tapi tunggu waktunya pas baru deh nanti Suya dan Noriko bakal dikasih tau Eh lagi cerita di luar ternyata ada Kiriyama yang bawa katana Kali ini ternyata dia ngincer murid yang punya rompi anti peluru guys Setelah berhasil direbut Kiriyama tuh ngedenger bunyi barang jatuh Jadi ketahuan kalo kawada Noriko dan Suya lagi sembunyi Mereka dilemparin bom Karena Kiriyama ini barbar banget ya Suya akhirnya nekat ngalihin perhatian Supaya dua temennya ini bisa kaburkan Sayangnya kekuatan mereka gak seimbang Suya kalah dan jatuh ke laut Balik lagi nih ke geng cowok-cowok Mereka ternyata punya rencana mau ngebom markas tentara dong Mereka udah berhasil ngumpulin bahan-bahannya Tinggal dilakit aja Kalo berhasil mereka semua bisa kabur dari pulau itu kan Lanjut ya keesokan harinya Suya ternyata diselamatin guys Luka-lukanya juga udah diobati Disitu Suya ngasih tau rencana kawada Dan ngajakin cewek ini kerjasama kan Biar sama-sama selamat Nah tapi ternyata di tempat itu ada cewek-cewek lain juga nih Salah satu dari mereka Ternyata pacarnya si cowok yang waktu itu bawa kapak Dan dikalahin sama Suya Cewek itu jadi mau balas dendam Dan naruh racun kan di makanan buat Suya Sialnya malah dimakan sama cewek yang pake jaket ini Dan jadinya ya dia yang keracunan Seketika situasinya jadi kacau kan Cewek-cewek ini jadi saling curiga nih Dan akhirnya malah jadi saling serang dong Suya masuk ke ruangan itu tapi udah telat ya guys Geng cewek-cewek itu semuanya mati konyol Sekarang murid yang tersisa tinggal 10 orang doang guys Noriko yang masih sama Kawada kepikiran Suya terus kan Dia yakin Suya masih selamat dan akhirnya pergi nyari Sementara Suya yang badannya penuh luka juga ternyata nyariin Noriko kan Dan mungkin emang jodoh kali ya Mereka berdua akhirnya ketemu lagi Di tempat lain ada cowok yang bucin juga kan nih Dia udah jauh-jauh nyari dan berhasil nyusulin gebetannya Eh pas ketemu malah ditembak Si cewek salah paham Dia kira cowok itu dateng mau nyerang Pas sekarang si cowok sempet nyatain perasaannya Dan ternyata mereka saling suka Lagi sedih-sedih eh si cewek cantik muncul Dan cewek itu dibikin meninggal juga Tepat di samping gebetannya tadi Nah gak lama cewek cantik si Kopet ini ketemu lawan yang seimbang guys Si Kiriyama yang kejam juga kan Si cantik pura-pura meninggal Dan pas telengah dia nyerang Kiriyama Eh Kiriyama kan pake rompi anti peluru Dan yaudah pertarungan sengit itu akhirnya dimenangin Kiriyama Cewek cantik itu akhirnya tewas juga Murid yang tersisa sekarang udah tinggal dikit banget kan Dan balik lagi nih ya ke geng cowok-cowok Mereka tuh jago komputer kan Dan mereka akhirnya berhasil ngehack sistem di markas tentara Dan bom yang mereka tadi siapin juga udah tinggal dibawa ke markas itu buat diledakin Eh pas mau berangkat Zom banget dah mereka malah ketemu sama si Kiriyama psikopet Si Kiriyama langsung nembak-nembak Eh kena ketabung bom Bomnya jadi meledak disitu dong Semuanya tewas kecuali si Kiriyama Duh bener-bener ya Ngedenger suara ledakan Suya, Noriko, dan Kawada ngecek kan Mereka jadi ketemu sama Kiriyama lagi Tapi sekarang kondisi Kiriyama ternyata buta guys Karena kena ledakan tadi Walau gak bisa ngeliat si Kiriyama tapi masih jago Nah tapi berhadapan sama Kawada yang jago juga Kiriyama akhirnya berhasil dikalahin Gak disangka yang tersisa di game battle royale ini Sekarang tinggal Kawada, Noriko, dan Suya guys Eh tapi tiba-tiba si Kawada langsung nembak Noriko dan Suya dong Karena di permainan ini katanya cuma bisa ada satu pemenang kan Setelahnya si Pak Guru akhirnya nyatain Kalo permainannya udah selesai Semua pasukan tentara dibubarin kan dari pulau itu Nah pas udah tinggal si Pak Guru dan Kawada yang lagi ngobrol Kawada akhirnya ngungkapin kalo dia tuh udah curang Dan permainan kali ini gagal Karena sebenernya plot twist nih ya Noriko dan Suya masih hidup Tadi mereka cuma acting doang Si Pak Guru yang marah langsung ngarahin tembakan kan Eh tapi ternyata yang dia pegang itu pistol mainan Pistol air Dan dia akhirnya diserang balikan sama tiga murid yang tersisa ini Setelah perjuangan yang bener-bener sulit Tiga orang ini akhirnya berhasil keluar kan dari pulau itu Sayangnya di tengah perjalanan Kondisi Kawada yang memang penuh luka semakin memburuk Disitu tapi Kawada tersenyum Karena di permainan pertama dia gagal kan ngelindungin pacarnya Kali ini dia lega karena berhasil ngelindungin orang lain dengan baik Walau pada akhirnya ya dia yang meninggal Eh tapi pas balik ke kota Ternyata Noriko dan Suya yang lolos ketahuan Mereka divitnah jadi pelaku pembunuhan masal kelas itu Dan mereka jadi buronan kan Entah sampai kapan deh tuh mereka harus sembunyi Yang jelas walau sulit Noriko dan Suya gak takut lagi Mereka bakal ngadepin semuanya bareng-bareng Ya itu tadi ceritanya Gimana guys kalian tertarik gak nih mau main app-app di dunia nyata? Sebenernya aku masih gak nyangka sih ya Noriko dan Suya yang cuma dapet teropong dan tutup panci Malah yang akhirnya selamat Hoki seumur hidup udah dipaket tuh Nah kalau kalian terhibur nih sama videonya Bantu aku ya dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Selalu komen juga di bawah Kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye